Aplikasi Knowledge Management System Aplikasi Knowledge Management System atau disingkat KMS, diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan pengetahuan dalam organisasi. Dengan menyediakan akses yang cepat dan mudah ke informasi yang relevan, KMS memfasilitasi kolaborasi, pengambilan keputusan yang tepat, dan pertumbuhan inovasi. Selain itu, KMS membantu menjaga kontinuitas pengetahuan institusional, mengurangi risiko kehilangan pengetahuan akibat pergantian karyawan atau pensiun. Dengan kontrol akses yang ketat, KMS juga membantu organisasi memenuhi persyaratan regulasi dan mengelola risiko terkait keamanan informasi sensitif. Sebagai alat strategis, KMS memainkan peran penting dalam mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan organisasi dalam ekonomi yang didorong oleh pengetahuan saat ini. Terdapat beberapa komponen utama dalam KMS, yaitu, pertama, manajemen konten. Memungkinkan pengguna untuk membuat, menyimpan, dan mengatur aset pengetahuan seperti dokumen, presentasi, video, dan gambar. Kedua, pencarian dan pemulihan. Menyediakan fungsionalitas pencarian canggih untuk dengan cepat menemukan informasi yang relevan dalam sistem. Ketiga, alat kolaborasi. Memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi di antara pengguna melalui fitur seperti forum diskusi, obrolan, dan pengeditan dokumen bersama. Keempat, taksonomi dan tagging. Mengorganisir aset pengetahuan menggunakan taksonomi hierarkis dan sistem tagging untuk memudahkan kategorisasi dan pemulihan. Kelima, analitika dan pelaporan. Memberikan wawasan tentang pola penggunaan, topik populer, dan kesenjangan pengetahuan melalui alat analitika dan pelaporan. Keenam, kontrol akses. Mengimplementasikan langkah-langkah keamanan yang kokoh untuk mengontrol akses ke informasi sensitif dan memastikan kerahasian data. Ketujuh, kemampuan integrasi. Mengintegrasikan dengan sistem dan aplikasi yang ada untuk menyederhanakan alur kerja dan meningkatkan produktivitas. Terdapat beberapa manfaat dalam KMS, yaitu pertama, peningkatan berbagi pengetahuan. Memungkinkan karyawan untuk dengan mudah berbagi dan mengakses sumber daya pengetahuan berharga, memupuk budaya berbagi pengetahuan dan kolaborasi. Kedua, peningkatan pengambilan keputusan. Memberikan akses ke informasi yang akurat dan terkini, memberdayakan pengambil keputusan untuk membuat keputusan yang terinformasi dengan cepat dan efektif. Ketiga, produktivitas yang meningkat. Menyederhanakan proses dan menghilangkan duplikasi upaya dengan memusatkan sumber daya pengetahuan dan memfasilitasi kolaborasi yang efisien. Keempat, pertahanan pengetahuan. Menangkap dan mempertahankan pengetahuan institusional. Mengurangi risiko kehilangan pengetahuan akibat pergantian karyawan atau pensiun. Kelima, inovasi dan peningkatan berkelanjutan. Mendorong inovasi dan perbaikan berkelanjutan dengan menyediakan platform untuk menghasilkan ide, berbagi praktik terbaik, dan menangkap pelajaran yang dipelajari. Keenam, kepatuhan dan manajemen risiko. Memastikan kepatuhan dengan persyaratan regulasi dan mengurangi risiko yang terkait dengan penanganan yang tidak tepat terhadap informasi sensitif melalui kontrol akses yang kokoh dan jejak audit. Berikut overview tampilan KMS. KMS hanya memiliki satu modul utama, yaitu Knowledge Center, di mana terdiri dari beberapa sub-modul seperti Sharing Session, Ask the Expert, A Library, dan Kamus Istilah. Masuk ke sub-modul yang pertama, Sharing Session. Sharing Session merupakan modul yang digunakan untuk mengakomodir pelaksanaan Sharing Knowledge. Knowledge yang di-share dikelompokkan berdasarkan taksonominya. Dalam pengelolaan data knowledge ini, terdapat beberapa fitur di dalamnya, yaitu menambahkan data knowledge, mengubah data knowledge, menghapus data knowledge, melakukan unlock data knowledge, melakukan review data knowledge, dan menuliskan tanggapan terhadap knowledge yang di-share. Yang kedua, yaitu Ask the Expert. Ask the Expert merupakan modul yang digunakan untuk mengakomodir proses tanya-jawab antara user biasa dengan expert user. User biasa akan bertanya kepada expert mengenai knowledge yang kurang tidak dipahami. Yang ketiga, yaitu E-Library. E-Library merupakan media elektronik online yang digunakan untuk membantu pembelajaran bagi para pegawai yang disampaikan melalui jaringan intranet. Yang terakhir, yaitu Kamus Istilah. Kamus Istilah merupakan modul yang digunakan untuk mengelola daftar istilah, baik istilah umum maupun istilah tertentu dalam organisasi yang digunakan. Dalam pengelolaan data Kamus Istilah ini, terdapat beberapa fitur di dalamnya, yaitu menambahkan data Kamus Istilah, mengubah data Kamus Istilah, dan menghapus data Kamus Istilah.